Fantri Muhammad Bakri yang memimpin tim Wassef Mabes TNI AD dalam kegiatan TMMD Kodim 1711 Bovendigul memastikan untuk menjadi seorang prajuri TNI AD tidak ada penghutan biaya alias gratis. Liputan tersebut sekaligus menutup berita kebumen edisi hari ini. Sebelum berpisah kami ingatkan untuk selalu memakai masker, rajin cuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir, jaga jarak, hindari kerumunan dan mengurangi mobilitas untuk mencegah penularan COVID-19. Saya Laksimita De Flori beserta kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komunikasi ini dilaksanakan saat digelar kegiatan non-fisik penyuluhan penerimaan prajurit TNI AD pada program TMMD reguler ke-110 Kodim 1711 Bovendigul. Pada kesempatan tersebut, Kolonel Infantri Muhammad Bakri mengatakan, program TMMD reguler merupakan salah satu upaya TNI melalui Kodim 1711 Bovendigul ikut mendukung program pemerintah daerah dalam pemerataan dan percepatan pembangunan di wilayah teritorialnya. Lebih lanjut dikatakan program TMMD juga menggelar kegiatan non-fisik berupa sosialisasi ataupun penyuluhan seperti penyuluhan penerimaan prajurit TNI AD kali ini. Kolonel Infantri Muhammad Bakri juga menyampaikan bahwa untuk menjadi seorang prajurit TNI AD diputuhkan keinginan dan tekad yang kuat. Selain itu juga harus memiliki fisik yang baik serta dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Dirinya juga menegaskan bahwa penerimaan prajurit TNI AD tidak ada pungutan biaya alias gratis. Muhammad Bakri mengingatkan jika ditemui pungutan liar untuk segera melaporkan agar segera ditindak lanjuti. Dari Bovendigul, Papua, Tim Liputan Rati TV memberitakan.